Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep matrik. Inverse dari matriks A, B, C, D ini adalah 1 dibagi dengan determinan dari matriks A, B, C, D itu lalu dikali D min B min C A. Determinan dari matriks A, B, C, D itu adalah A, D dikurangi dengan B, C. Nah pada soal ini kita cari dulu P inverse-nya ya, P inverse adalah 1 dibagi dengan determinan dari A, 2, min B, 1, lalu dikalikan dengan A dan 1-nya kita tukar tempat, min B dan 2-nya kita kalikan dengan negatif, maka menjadi B dan juga min 2. Maka P inverse-nya adalah 1 dibagi dengan A plus 2B lalu dikali 1 min 2BA. 1 per A plus 2B-nya kita kalikan ke dalam setiap elemen di dalam 1 min 2BA, maka akan menjadi 1 per A plus 2B, min 2 per A plus 2B, kemudian B per A plus 2B, dan juga A per A plus 2B. Kemudian kita dapatkan P inverse-nya itu adalah min 3, 6, 3, C, maka min 3 yang ini sama dengan 1 per A plus 2B, lalu 6 sama dengan min 2 per A plus 2B, 3 sama dengan B per A plus 2B, dan juga C sama dengan A dibagi dengan A plus 2B. Maka dari yang berwarna merah kita dapatkan 1 per A plus 2B ini sama dengan min 3, sehingga A plus 2B-nya adalah 1 per min 3, yaitu min 1 per 3. Kemudian dari yang berwarna merah kita dapatkan B dibagi dengan A plus 2B ini sama dengan 3, sehingga B-nya itu adalah 3 dikali A plus 2B. Kita sudah dapatkan A plus 2B-nya itu adalah min 1 per 3, maka B-nya adalah 3 dikali min 1 per 3 itu adalah min 1. Kita sudah dapatkan B, kita bisa mencari A, kita substitusikan ke dalam A plus 2B sama dengan min 1 per 3, maka A ditambah dengan 2 dikali B adalah min 2 sama dengan min 1 per 3, sehingga kita dapatkan A-nya ini adalah 5 per 3. Lalu kita mencari C-nya, dari yang kuning C itu adalah A per A plus 2B, hanya kita sudah dapatkan adalah 5 per 3 dibagi dengan 5 per 3 ditambah dengan 2B adalah min 2 ya, maka ini adalah 5 per 3 kita bagi dengan min 1 per 3, maka hasilnya adalah min 5 ya. Jadi pada soal ini jawaban kita C-nya adalah yang E, yaitu min 5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.